Ya, selamat pagi untuk Anda semua yang masih bergabung bersama kami. Ini hari olahraga nasional. Mungkin tadi saya sudah bilang sedikit, sudah pas kalau kita berdua, karena tim buatnya kan biasa. Gak pernah olahraga dia, jadi gak kita ajak dialog ini. Oke, dan saya senang sekali bisa ketemu salah satu pelari jarak menengah Indonesia yang mencetak hat-trick untuk SEA Games tiga kali meraih emas 2011, 2013, 2015 baru lalu di Singapura. Nah, sekarang sudah ada di sini untuk nomor 3000 meter halang rintang, Mbak Rini Budiarti. Selamat pagi, Mbak Rini. Badannya itu loh, kalau lihat badannya pelari itu enak gitu ya. Mbak Rini terima kasih ya, saya senang bisa ketemu langsung. Karena saya hanya melihat, Mbak Rini beberapa kali diulang waktu meraih emas di Singapura Juni ya, kemarin gitu. Glow, itu agak dramatis, kalau boleh saya ingatkan sedikit. Mengejar rekor 10 menit koma sekian, Mbak Rini tuh bertekad untuk mencetak lebih cepat waktunya. Itu rekor dia yang pegang untuk SEA Games. Jatuh, jatuh, tapi untung sudah leading cukup jauh, bangun ya Mbak, agak goyang gitu. Itu saya nontonnya sampai gergetan-gergetan di depan televisi, tapi tetap dapet emas. Saya belum sempat menyaksikan, kalau baru diceritakan itu, waktu itu apa yang ada di benak waktu jatuh? Iya. Iya, mungkin karena terlalu fokus ya, terlalu fokus ingin mengejar rekor gitu kan. Karena memang dari catatan terbaik saya sama rekor SEA Games itu, catatan terbaik saya kan 9.49, sedangkan rekor SEA Games itu 10.00. Jadi harusnya bisa dong 9 koma ya. Iya, jadi saya ingin memperbaiki gitu lah. Tapi karena saking fokusnya terus, nggak ngegawang di depan kan gawang air gitu kan, licin juga. Jadi menumpunya itu terlalu ke belakang, jadi kepleset itu seharusnya jatuh gitu. Tapi bangkit lagi. Tapi bangkit dan menyelesaikan lomba ya, bukan main. Selama ini, Mbak, boleh nggak cerita itu dari usia berapa sih sudah latihan berlari? Kalau mulai latihan sih saya dari tahun 95, dari kelas 5 SD itu saya udah mulai ikut latihan di atlet. Itu sudah cita-cita berarti dari kecil? Enggak, enggak sengaja sih. Enggak sengaja. Kenapa bisa tiba-tiba lari gitu cabang luarraganya? Karena kan waktu di daerah saya waktu itu kan ada perayaan hari ulang tahun kabupaten. Itu mengadakan lomba lari. Kebetulan saya kan nonton gitu. Mbak Rini ini di mana sih kabupatennya? Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul di Jogja. Nah terus ada klubnya kebetulan di situ. Terus saya rasanya kayak enak banget ya ikut kegiatan kayak begini gitu. Terus saya datang ke pelatihnya. Karena waktu itu kan enggak ada ceweknya. Cuma cowok semua. Tapi saya karena memang kepengen gitu saya memberanikan diri. Jadi tunjuk tangan lah istilahnya. Saya pengen latihan gitu. Kalau memberanikan diri datang ke pelatihnya boleh enggak ikut latihan gitu. Eh disamput baik sama pelatihnya gitu. Akhirnya ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Katanya sempat orang tuanya Mbak Rini ragu-ragu juga. Ya sempat enggak didukung juga. Karena saya orangnya kan bosenan gitu. Karena ikut basket paling ya. Enggak nyampe sebulan. Udahan ikut volley sebentara. Sampai ikut nari. Ikut yang kesenian gamelan itu enggak bertahan lama gitu. Oh gara-gara itu orang tuanya jadi ragu-ragu. Jadi setiap pelatihan. Ah paling juga seminggu kemudahan gitu. Nah karena sering digituin dalam hati saya tuh. Lihat aja saya. Ini bakalan lama gitu. Saya memang udah senangnya di situ. Jadi memang enggak sengaja namanya. Banyak perlombaan yang mungkin sudah dijujali. Termasuk tiga momen hat-trick ini ya. Emas gitu. Yang paling mengharukan atau yang paling masih berkesan. Yang mana? Yang 2011 kali ya. 2011. Kenapa Mbari? Iya. Waktu itu kan. Memang setelah 2008. Kan saya off karena hamil. Iya. Terus setelah melahirkan saya latihan lagi. Terus masuk ke pelatnas lagi. Jadi itu event pertama saya di multi-event gitu. Dan waktu itu kan memang lawannya dari Vietnam memang bagus ya. Saya aja kaget gitu. Lihat best timenya dia itu. 10.02 gitu. Sedangkan saya masih 10.20 gitu. Jadi bayangan untuk dapat medali emas itu. Kayaknya masih sangat jauh gitu. Tapi dengan latihan-latihan saya. Dengan ya semua yang udah dilakukan gitu. Saya ya bismillah pokoknya harus yakin gitu. Jadi 2011 itu ternyata. Iya. Setelah melahirkan. Karena 9 bulan kan gak latihan gitu kan ya. Setahun lebih. Setahun lebih gak latihan. Jadi betul-betul membangkitkan segala sesuatunya itu. Dan jadi puncaknya di 2011. Saya lupa. 2011 itu di mana ya? Di Palembang. Di Palembang ya. Jadi di Indonesia waktu itu akhirnya. Dan itu juga beban juga. Karena 3000 meter stabilis putri itu kan event pertama untuk si game. Sebelumnya kan belum pernah ada gitu. Jadi karena di Indonesia ada atletnya nih. Jadi diadakan gitu. Jadi beban juga buat sayanya gitu kan. Ini karena ada atletnya di Indonesia diadakan. Kalau gagal kan. Jadi harus diteruskan semangat. Tiga medali mas ini pencapaian yang sudah cukup buat bar ini. Atau masih ada target berikutnya. Atau justru sudah nih waktunya yang tepat untuk gantung sepatu begitu misalnya. Sebenarnya sih kalau untuk meninggalkan dunia atletik tuh kayaknya susah ya. Karena emang udah ya udah mendarah daging lah gitu kan. Cuman ya saya kan juga punya keluarga gitu. Jadi memang rencananya nanti setelah. Sekarang sih masih masuk timnas ya. Nanti masih ya masih ngejar limit olimpiadi juga gitu. Tapi nanti rencananya setelah pon itu saya rehat dulu. Pengen ya pengen program punya anak kedua dulu gitu. Gitu ya. Jadi ya bener teman-teman kan waktu habis meliput Mbak Rini di si game Singapore kemarin. Juni 2015. Bilang ini mungkin mas terakhir. Mas hat-trick. Dan kemudian terakhir dari Mbak Rini setelah berprestasi sedemikian rupa untuk halang rintang. Oke nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak Rini ya. Dan nanti ada beberapa atlet lagi yang akan hadir juga. Perempuan juga yang hadir nanti setelah ini. Ada Angelin, atlet biliar. Dan ada beberapa atlet lagi nanti ada para layang. Yang kita akan bahas juga bagaimana kiprahnya. Termasuk juga pelatih dan pemerhati olahraga. Kita akan ajak juga ngobrol di hari olahraga nasional ini. Sejadah.